Ketua DPRD Kota Palopo, Haja Nurhaini, menyatakan tekadnya untuk bertarung dalam Pilkada Palopo 2024 saat mengadakan silaturahmi bersama keluarga dan kerabatnya di Kampus Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada atau IKBKJP Palopo pada Minggu 9 Juni 2024 malam. Dalam kesempatan itu, dihadapan para kerabat dan tamu undangan termasuk mantan wali kota Palopo II periode HM Judas Amir, Haji Jamaluddin Nohung, serta beberapa figur politik lainnya seperti Dahri Suli dan Darwis. Nurhaini meminta restu dan dukungan. Ingin memperjuangkan Ki, lima tahun ke depan, lima tahun ke depan duduk di pemerintah kota Palopo dengan catatan, dan saya tahu persis, saya tidak sendiri. Ya, Pandak? Saya tidak sendiri, kan? Betul. Dengan penuh keyakinan, Nurhaini menyampaikan bahwa dia telah memutuskan dan memantapkan niatnya untuk ikut serta dalam pilkada Palopo 2024 sebagai bakal colon pendamping Farid Qasim Judas. Dia berharap agar mendapat dukungan dari keluarga, kerabat, sahabat, dan kolega dalam perjuangannya tersebut. Saya mau berjuang dengan catatan, ada ki semua, bukan di belakangku, tapi ada ki semua di depanku. Ada ki semua di garis depan, sehingga kita bisa berjuang bersama-sama. Apa yang kita cita-citakan, insya Allah, menjadi kenyataan. Amin! Pernyataan Nurhaini tersebut disambut dengan antusias oleh para tamu undangan yang memberikan tepuk tangan dan aplos sebagai tanda dukungan mereka. Bahkan beberapa di antaranya terdengar meneriakan dukungan untuk pasangan FKJ Nurhaini. Jurnalis Koran Seruya mengabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnalis Koran Seruya mengabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi. Jurnalis Koran Seruya mengabarkan dari kota Palopo.